Ada satu kidung berjudul Brahmara Sangupati. Nah, Brahmara Sangupati ini adalah pesan yang disampaikan oleh pengarangnya kepada istrinya. Jadi ketika si pengarang ini akan mati, akan meninggal, dia menitipkan surat. Nah, dan surat ini berbentuk kidung. Dan isinya yang paling saya ingat itu adalah, jika aku mati, air matamu itulah yang kau gunakan untuk menghanyutkan jasadku. Jadi jangan larung aku ke laut, karena air matamu itulah adalah tempat aku hanyut. Kemudian, ya nak Bali, ini kan ada semacam kajang, huruf kajang. Apa yang aku gunakan untuk kajang? Itu misalkan pertanyaannya. Jawabannya sudah ada. Gunakanlah kain penutup pinggangmu sebagai huruf kajangku. Jadi agak romantis itu. Terus dia bilang juga di sana, Jika setelah upacara itu selesai, aku tidak lagi mengharapkan surga. Karena suargangku ritung-tunging nurojel. Jadi surga yang kuharapkan ada di ujung susumu. Jadi sebenarnya surga yang aku inginkan sudah aku dapatkan ketika mempersuntingmu. Itu sebenarnya yang ingin dikatakan di salah satu kidung yang romantis itu. Kidungnya kecil sebenarnya, tapi ya agak dalam. Cara merayu ini, sebenarnya ada di beberapa teks. Ini kewentan teks Semana Santake, ini kekawin. Ini kewentan, aku biasa nengok, ketika raja-raja ini berkumpul untuk merayu diah hari ini, diah Hindu mati ini, untuk dijadikan istri. Saat nengok pun, raja-raja ini kekawin mengeluarkan rayuan-rayuan mautnya. Tapi di antara orang-orang, hanya satu orang yang benar-benar paham pada sastra, yang dipilih oleh dia Hindu mati. Nama pangeran ini kekawin adalah pangeran aja. Ya, kata-kata ini kekawin romantis sebenarnya. Itu artinya, orang-orang yang ingin merayu ini ke, ya bisa belajar untuk menjadi romantis. Salah satu caranya adalah membaca puisi, puisi ini ke, ya puisi balik modern juga termasuk ada yang romantis. Kalau di kekawin ini ke, sebenarnya perumpamaan ini ke yang kuat. Jadi setiap orang yang ingin merayu ini ke, mengumpamakan wanita yang dirayunya diibaratkan seperti alam semesta. Misalkan, alisnya seperti daun intaran, gitu. Terus, isit nih, isitnya, tapi bahasa Indonesia itu, isit ini ke, ya bibir-bibir ini ke merah, seperti tunas, tunas, tunas kayu. Tapi ada yang digunakan untuk tunas kayu manis, bisa juga diibaratkan seperti itu. Kemudian juga perumpamaan susunya yang kencang, gitu kan, seperti buah kelapa, gitu. Buah kelapa, ini caranya balik, ini ke, nyuh gading, ini ke, yang diibaratkan. Kemudian, si dia ini mati, ini ke, kan rayu, ini ke, dikain, i, sire ada, nih, i, pangeran aja, nih, ki. Ada satu adegan, nih, demenintiang, nih, ke, ketika keduanya sudah setuju untuk menikah dan sudah dikawinkan. Nah, adegan ini sebenarnya agak vulgar, adegan di, diranjang pengantin, nih, gitu. Jadi, si pangeran aja ini mengatakan kepada dia yang itu mati, Kira-kira, Kadis Apuniki, Duhai kekasihku, dan juwitaku, gitu. Aku sangat ingin memegang pinggangmu, gitu. Tapi, kemudian, dia juga mengatakan bahwa, Aku akan pelan-pelan memegang pinggangmu, Agar dia tidak pecah, seperti kendi, gitu. Jadi, pinggang anak lu, nih, ke, diibaratkan seperti kendi, gitu, yang mudah pecah, gitu. Juga ada rayu-rayu lainnya, seperti matamu, seperti terata yang sedang mekar, gitu. Jadi, dikain, ke, dan, warna, nih, ketenung, nih, mungkin, ke, hitamnya, mungkin, ke, gelapannya, Mungkin, ada keindahannya, nih, ke, nih, alih, jadi, di, 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 ke. Nah, selain, eh, teks kekawin Sumana Santaka, Ada juga teks yang lain, nih, ke, adalah, Geguritan Suci Tesebudi. Nah, Geguritan Suci Tesebudi, nih, ki, Ada satu tokoh yang bernama, Mas Sucita, dia menyukai dia di dalam cerita ini diceritakan, dia karuni sedang mencari bunga, kemudian dia tiba-tiba selendangnya jatuh ke sungai. Selendangnya jatuh ke sungai, dia terkejut, dan bunga yang sudah dia dapatkan, tiba-tiba jatuh juga ke sungai dan hanyut. Terus si Sucita yang sudah ada di sisi lain dari sungai itu, dia menemukan selendang yang hanyut dan mengambilnya. Di sanalah dialog yang romantis terjadi di antara keduanya. Si Sucita ini kembali seperti yang terjadi di kekawin tadi, di Susumana Santaka tadi. Si Sucita ini mengatakan hal-hal yang romantis kepada si dia karuni. Ya, seperti mengatakan bahwa dia sudah seperti terkena panah asmara dan tidak sanggup lagi untuk hidup jika tanpa dia karuni dan segala macam hal tentang itu. Ya, intinya kalau ada orang yang ingin merayu di masa kuno itu, hanya orang-orang yang belajar sastralah yang bisa merayu dengan bagus. Karena mereka merayunya dengan puisi. Ada satu buah contoh puisi, kalau kita melihat itu di Sumana Santaka lagi ya. Saya coba baca puisi yang dikatakan oleh si Aja. Kau halimun bagi kenastapaanku yang kemarau. Cahaya kilat, benderang karagelap. Pada hatiku hanya hatimu. Aku musim kering gelisah dan lara. Kau puisi yang lenyap begitu saja dari renungku. Tak tergapai hilang jadi hujan, menghujam. Rambutmu awan pekat dengan tanganku sisir saat kita terbaring lelah. Indumati, pipimu telah siaga. Menadah air mata yang dipintanya dari matamu. Jadi rayuan-rayuan picisan yang agak gombal tapi berkelas. Dari mana si Aja ini tahu cara-cara merayu? Karena si Aja berteman dengan seorang yang bernama Kawidosa. Kawidosa inilah yang saya pikir dia yang mengajarkan si Aja untuk cara-cara merayu itu. Jadi ketika di sastra-sastra itu, ya bisa dibilang orang, kalau di zaman sekarang orang butuh uang untuk merayu pasangan. Tapi ketika itu puisi diberikan tempat tertentu, tempat yang khusus. Ada lagi satu ungkapan yang dikatakan oleh Pangeran Aja kepada Indumati. Ungkapannya begini. Indumati dewiku, aku masih muda dan tidak berdaya, tapi kau memilihku, menolak raja-raja perkasa. Pastilah deritamu atau belas kasih para dewa, penyebab cintamu padaku. Nah, ungkapan itu dikatakan oleh Aja ketika dia sudah dipilih oleh Indumati. Jadi Indumati mengalungkan kalungan bunga dan Aja lah yang berhak untuk memiliki dirinya seutuhnya. Tapi sebenarnya, kalau kita melihat kekawin dari konteks yang lain, jadi sebenarnya kekawin ini merupakan lanjutan dari cerita yang sebelumnya. Maksudnya, dia Indumati ini dulu adalah bidadari yang dikutuk karena dia berusaha menggoda seorang pertapa. dan bidadari dia hari ini namanya. Dia hari ini mempunyai kekasih dulu di surga. Kemudian karena dia hari ini dikutuk, si pangeran ini juga mengatakan bahwa dia juga ingin hidup sebagai manusia. Jadi, dari sana kita bisa tahu bahwa menjadi manusia tidak selalu menjadi anugrah. Tapi, menjadi manusia juga adalah kutukan di saat yang sama dalam konteks cerita Indumati itu. Jadi, ada satu, ada Sumana Santaka. Kemudian yang kedua, ada Sucita Subudi. Seperti yang tadi itu. Nah, ketika Sucita pergi ke rumah si Diyah Karuni, di rumah pendeta itu, Diyah Karuni tidak ingin menerima tamu semacam Sucita yang sudah tahu, yang dia sudah ketahui bahwa dia akan merayunya. Jadi, terjadilah dialog yang cukup romantis di sana. Jadi, si Diyah Karuni bilang kalau dia tidak ingin menerima tamu semacam Sucita. Kemudian Sucita bilang, apa salahku? Apa yang lebih, apa penderitaan yang lebih hebat? Selain tidak acuhkan oleh seorang Dewi yang sedang dicintainya. Terus, si Diyah Karuni itu bilang, oh, yang datang ini bukan tamu, tapi tamu berbulu domba. Tapi, si Hase Macam musang berbulu domba. Tapi, si Sucita juga kemudian menjawab, oh, saya bukan domba. Apalagi seekor musang. Saya adalah orang yang sungguh-sungguh mencintaimu. Jadi, dialog-dialog semacam itu banyak terjadi di sasra-sasra zaman dahulu. Jadi, kata-kata itu, kata-kata yang dimiliki oleh seorang perayu itu sangat penting ya di zaman itu. Jadi, kembali saya katakan bahwa kata-kata itu adalah senjata. Kata-kata adalah senjata. Itu bisa, makanya kita harus hati-hati pada kata-kata. Dia bisa menyerang. Yang dilukai bukan tubuh yang kasar, tapi tubuh yang halus itulah yang diserang oleh kata-kata. Makanya, kalau kita baca kekawin-kekawin, kita agak mendapatkan nasihat-nasihat yang bagus tentang kata-kata. Jadi, karena kata-katalah kau mendapatkan harta, karena kata-kata kau mendapatkan teman, karena kata-kata mendapatkan musuh, dan juga kebahagiaan datang dari kata-kata itu. Jadi, diharapkan untuk berhati-hati dengan kata-kata. Nah, selain kedua teks itu tadi, juga ada semacam teks yang agak lumrah, tapi saya agak ragu juga pada teks ini. Namanya teks tamtam. Jadi, teks tamtam ini juga indah sekali perumpamaannya. Terutama ketika dialog antara tamtam dengan Ratu Mesir itu, saya lupa namanya. Jadi, dia seorang diah juga. Jadi, diah itu artinya orang yang dihormati, dan itu biasanya merujuk pada perempuan. Dan orang yang cerdas lah yang dihormati ketika zaman itu. Menariknya, di sini tidak hanya si tamtam yang merayu, tapi juga si 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 Ratu Mesir itu yang juga merayu. Setelah si Ratu Mesir ini ditanya oleh tamtam tentang satu pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Yang ditanya itu adalah isinya kosong. Daging telas tunas titian, kata si tamtam. Dan si Ratu Mesir tidak bisa menjawab itu. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan daging telas itu? Isinya kosong kan bukan apa-apa sebenarnya. Tidak ada, setelah habis itu orang kan bisa tidak merasakan apa-apa. Tapi diumpamakan seperti bawang, setiap segala sesuatu itu seperti kulit bawang. Dikupas satu per satu, kulit satu, kulit dua, kulit tiga, dan seterusnya. Kemudian ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa. Tapi ternyata si pengupas bawang itu yang mengeluarkan air mata. Jadi menurut orang-orang yang bijak, ya nanti ada isin bawang ini ke peninggalan. Tapi yang secara tiang, ya peninggalan ini ke kulit. Karena di tengah peninggalannya, pasti ada suka duka. Enak, terlalu sebat ya, ngeleng. Terlalu deman, dia masih ngeleng. Jadi isin dia peninggalan ini ke adalah suka duka. Itu yang ceritanya. Kukur TV, kabar dari desa.